Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Australian Open 2024. Di final ganda putra, He Ji Ting, Ren Xiang Yu berhasil mengalahkan ganda putra Indonesia, Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan dengan skor 21.11 dan 21.10 dalam durasi 29 menit. Dengan demikian, He Ji Ting, Ren Xiang Yu berhasil menjadi juara Australian Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar ketiganya di tahun 2024 setelah sebelumnya berhasil menjuarai Thailand Masters dan Singapore Open. Di final tunggal putra, Lee Zijia berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21.19, 11.21 dan 21.18 dalam durasi 1 jam 18 menit. Ya dengan demikian, Lee Zijia berhasil menjadi juara Australian Open dan bagi Lee Zijia, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun 2024 setelah sebelumnya Lee Zijia menjuarai Thailand Open. Di final ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi berhasil mengalahkan ganda putri Malaysia, Lai Pei Jing, Lim Chiu Sien, dengan skor 12.21, 21.7 dan 21.13 dalam durasi 1 jam 13 menit. Dengan demikian, Febriana Amalia berhasil menjadi juara Australian Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final tunggal putri, pemain Jepang, Aya Ohori berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, dengan skor 17.21, 21.19 dan 21.16 dalam durasi 1 jam 14 menit. Ya dengan demikian, Aya Ohori berhasil menjadi juara Australian Open 2024. Bagi Aya Ohori, gelar Australian Open merupakan gelar keduanya di tahun ini, setelah sebelumnya berhasil menjadi juara di Thailand Masters. Di final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin berhasil mengalahkan sesama pasangan Cina, Guo Xinhua, Chen Fanghui, dengan skor 21.12, 16.21 dan 21.12 dalam durasi 48 menit. Dengan demikian, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin berhasil menjadi juara Australian Open 2024. Bagi mereka, gelar Australian Open merupakan gelar keduanya di tahun ini, setelah sebelumnya mereka berhasil menjadi juara di Indonesia Open. Berikut adalah distribusi gelar Australian Open 2024. Di sektor Tunggal Putra, Malaysia berhasil menjadi juara, sedangkan runner-up direbut oleh Jepang. Di sektor Tunggal Putri, Jepang berhasil menjadi juara, sedangkan runner-up direbut oleh Indonesia. Di sektor Ganda Putra, Cina berhasil menjadi juara, sedangkan runner-up direbut oleh Indonesia. Di sektor Ganda Putri, Indonesia berhasil menjadi juara, sedangkan runner-up diraih oleh Malaysia. Di sektor Ganda Campuran, Cina berhasil menjadi juara sekaligus merebut runner-up. Dengan demikian, Cina berhasil menjadi juara umum Australian Open 2024 dengan dua gelar juara dan satu runner-up. Terima kasih telah menonton!